Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali di channel Avanti Studio Melanjutkan video sebelumnya, dimana di video sebelumnya kita berhasil untuk mendapatkan elemen dari Array Baik elemen secara individual element maupun elemen secara berkelompok dalam satu baris Di video kali ini, kita akan melakukan operasi mengubah elemen matrix Jadi, pengubahan elemen matrix dapat berupa mengganti individual element maupun mengganti elemen secara satu baris sekaligus Kemudian nanti kita akan mengurupkan matrix menggunakan function short Kemudian kita akan melakukan transpose matrix menggunakan function yang ada di nampai Lalu kita akan melakukan perkalian dan penambahan matrix Dan terakhir kita akan menggunakan function matrix multiplication untuk mengalihkan matrix Langsung saja kita lakukan praktek, buka twitter notebook kalian masing-masing Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengimport library nampai Jadi, tuliskan import sampai asnp seperti ini Kemudian kalian run Lalu, berikutnya kita buat sebuah matrix Saya beri nama matrix Seperti ini, kemudian berikan matrix 2x2 Jadi, kita buat matrix ukurannya 2x2 Seperti ini, kurung siku Kurung siku lagi Jadi, 1,2 Kemudian 3,4 Jadi, kita punya matrix 2x2 Lalu, coba kita cetak Kita print Matrix Seperti ini Kemudian di run Ya, ini matrix yang kita buat Ukurannya 2x2 Selanjutnya, bagaimana caranya Kalau kita ingin mengganti elemen dari matrix Misalkan, elemen 3 ini Kita ganti dengan 10 Kita ingat Di pertemuan sebelumnya Bahwa ini adalah baris pertama Ini baris kedua Berarti, ini nanti ada di baris kedua Atau index ke 1 Ini index 0 Ini index 1 Ya, disini kita deklariskan dulu variable Matrix Kemudian, kita state Di sini adalah index ke 1 Index ke 0 Index ke 1 Berarti, kita tulis 1 Kemudian, yang akan kita ganti adalah 3 3 itu index ke 0 Tulis saja 0 Sama dengan Kita ganti dengan 10 Lalu, kita coba cetak Print Matrix Kita run Ya, jadi, nilai 3 ini 3 berubah menjadi 10 Itu cara untuk Mengganti elemen matrix Secara individual Jadi, individual elemen Kita berhasil menggantinya Selanjutnya, kalau kita ingin Mengganti langsung Satu baris ini Misalkan, dalam satu baris Satu, dua ini Kita langsung ganti Kita juga bisa Menggunakan perintah ini Jadi Hampir sama, sebenarnya Tapi, karena ini ada di index ke 0 Kita tulis saja Index ke 0 Kemudian, di sini kita tuliskan Turung siku Misalkan, kita ganti 7,8 Jadi, 1, 2 ini Nanti akan diganti dengan 7,8 Kemudian, kita cetak Metric ini Langsung saja kita run Ya, seperti ini Jadi, kita sudah berhasil Mengganti elemen matrix Kita sudah berhasil Mengganti elemen secara individu Maupun elemen dalam Satu baris sekaligus Seperti itu Selanjutnya Jika kita ingin mengurutkan matrix Atau ini Kita ingin mengurutkan Urut dari yang terkecil Ke yang terbesar Kita bisa menggunakan Function short Jadi, seperti ini Misalkan, print 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 and pay short Kemudian, a matrix Seperti ini Print and pay short A matrix Jadi, nanti ini akan diurutkan Dari yang kecil ke yang besar Coba kita Ya, ini Urutkannya per baris Misalkan, baris pertama 7 dan 8 Karena sudah urut Tulis 7 dan 8 Kemudian, kalau ini kan 10 dan 4 Ini belum urut Kita urutkan 4 dan 10 Seperti ini Kalau kita ingin mengurutkannya Dari yang besar Ke yang kecil Kita bisa menambahkan Minus Ini sudah pernah Saya ajarkan Di video sebelumnya Ya, kita ganti Min seperti ini saja Kalau mau Mengurutkan Dari yang besar Ke yang kecil Kita run Ya, seperti ini Terus, kalau kita ingin Melakukan transpose matrix Kita bisa menuliskannya Seperti ini Kita state dulu Matrixnya Misalkan, kita pakai Matrix yang ini ya Seperti ini Kemudian, kita Tambahkan T seperti ini Jadi, transpose itu Sebenarnya adalah Sebuah operasi Untuk mengubah Yang tadinya baris Menjadi kolom Yang tadinya kolom Menjadi baris Jadi, disini kita lihat Disini baris 1, 2 Disini baris 3, 4 Disini ada kolom 1, 3 Ada kolom 2, 4 Berarti nanti Kalau ditranspose Ini ditranspose Berarti nanti hasilnya 1, 3 Kemudian Barisnya menjadi 2, 4 Langsung saja Kita run Ya, seperti ini Jadi, kebalikannya Yang ini ya Ini 1, 2 1, 3 Menjadi baris Kemudian 3, 4 Menjadi Kolom Seperti ini Itu fungsi dari Transpose Lalu, kalau kita Ingin melakukan Flatten Atau mengubah Matrix menjadi Satu baris Satu dimensi Kita bisa Menggunakan Function Flatten Menggunakan Fungsi Flatten Ini Matrix Dengan dimensi Berapapun Akan diubah Dalam satu baris Untuk menuliskannya Seperti ini Menggunakan Pulisan Flatten Seperti ini Kita run Ya, ini ada Sedikit kesalahan Modelnya Kurang Sepertinya Kita tambahkan Kurung buka Kurung tutup Lalu kita run Lagi Ya, seperti ini Jadi Matrix kita Yang tadinya 2x2 Sudah berubah Menjadi satu baris Seperti ini Berikutnya Kita akan melakukan Operasi aritmatika Kita contohkan Disini Kita akan melakukan Penjumlahan Dan perkalian Matrix Misalkan Saya print Matrix Kita tambah Dengan 2 Misalkan Tambah 2 Matrix Tambah 2 Kita run Ya, ini Elemen dari Matrix Ini Kita tambah Dengan 2 Jadi Masing-masing elemen Ditambah 2 Hasilnya Seperti ini Kemudian Kalau kita Ingin mengalihkan Misalkan Kali 2 Maka Setiap elemen Akan dikali 2 Seperti ini Selanjutnya Kita juga bisa Melakukan penjumlahan Matrix Dengan menggunakan Function add Jadi kita Gunakan Function add Untuk menjumlahkan 2 Matrix NP It add Kemudian Disini Saya jumlahkan Matrix Matrix Koma Matrix Matrix Seperti ini Jadi Function add Digunakan Untuk menjumlahkan 2 Matrix Disini Ada A Matrix Karena Disini Saya state Cuma ada A Matrix Maka A Matrix Tambah A Matrix Kemudian kita run Hasilnya sama Sama seperti Dikali 2 Karena kan Penjumlahan A Matrix Ditambah A Matrix Hasilnya sama Kita bisa Menggunakan Function add Lalu Untuk Mengalihkan 2 Matrix Yang sama Kita bisa Menggunakan Function Matmul Jadi Disini Kita lakukan Perkalian Matrix Dengan Function Matmul Ya Kalau disini Ada add Disini ada Matmul Untuk Perkalian Matrix Ini hanya berlaku Untuk Matrix Tidak berlaku Untuk List Atau Array Ini Perkalian 2 Matrix Menggunakan Matmul Function ini Sangat berguna Sekali Kalau Kita Bergelut Di bidang Machine Learning Jadi Kalau kalian Mempelajari Algoritma Machine Learning Menggunakan Python Kita akan Sering Menggunakan Function Matmul Ini Selanjutnya Kita run Ya Seperti ini Jadi Untuk Perkalian Matrix Sangat simpel Sekali Kalau kita Menggunakan Nampai Kalau kita Mau menghitung Manual Coba Kalian Hitung Manual Pasti Hasilnya Akan Sama Untuk Matrix Sendiri Sudah Pernah Kita Pelajari Waktu Kita Ada Di Bangku SMP Atau SMA Jadi Untuk Perkalian Matrix Harusnya Kalian Sudah Tau Remus Seperti Itu Saja Untuk Video Kali Ini Kita Sudah Melakukan Operasi Untuk Memodifikasi Matrix Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Sudah Mau Menyimak Video Ini Semoga Bermanfaat Jika Ada Yang Kurang Jelas Kalian Bisa Komen Di Kolom Komentar Yang Ada Di Bawah Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima